Sahabat, tiba-tiba gemoy dan santuy menjadi diksi di dalam politik. Tiba-tiba menjadi bahasa gaul yang begitu populer menjelang Pilpres 2024. Bagaimana kita membaca gemoy dan santuy ini? Fenomena ini seperti apa? Kita gunakan alar politik kita. Bersama saya, Subhan SD. Panggung politik adalah panggung pencitraan. Semua dibangun ingin menunjukkan bahwa di panggung politik itu adalah sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang paling bagus, sesuatu yang paling asik, sesuatu yang paling enak. Nah, pencitraan itulah yang sampai saat ini menjadi konsumsi di panggung politik. Pencitraan itu yang membuat semua kandidat mengalami branding. Biasanya ada pemimpin yang dicitrakan, katakanlah seorang populis. Juga dicitrakan dia seorang yang begitu dekat dengan keluarga. Bahkan dia menjadi religius. Tetapi ada juga pemimpin yang dicitrakan dengan wataknya yang keras. Dengan kepribadiannya yang labil. Macem-macem yang kita dapat di panggung politik. Kita melihat misalnya bagaimana pada pertarungan PIRPES yang lalu, Presiden Jokowi dicitrakan sebagai sebuah figur yang apa adanya. Yang dianggap pada banyak orang watu itu sebagai figur yang orisinal. Yang jauh dari kesan-kesan formal, yang jauh dari kesan-kesan yang begitu resmi. Presiden Jokowi waktu itu sebagai sosok telah melahirkan sebuah citra yang baru. Yang lebih dekat ke masyarakat, yang lebih populis, yang lebih menyentuh rakyat, yang lebih tidak berjarak dengan rakyat. Pada satu sisi kita lihat bahwa ada pemimpin yang selalu digambarkan dengan tegas. Misalnya Pak Prabowo. Selalu digambarkan sebagai orang yang keras. Terkadang digambarkan orang yang sangat reaktif misalnya. Ini kita melihat tak lepas dari background Pak Prabowo sebagai militer. Yang bahkan banyak sekali beberapa kasus yang meliputi dirinya. Misalnya teratur soal kasus HAM misalnya. Itulah yang dua kali PIRPES itu, itu yang menjadi citra di antara dua tokoh ini. Tetapi pada 2024 ini, ini pertarungan yang berbeda. Sekarang kita lihat Pak Prabowo digambarkan sebagai sosok yang gemoy. Sosok yang santuy. Kira-kira ini adalah fenomena apa kira-kira? Kita tahu bahwa gemoy dan santuy itu adalah pelesetan dalam bahasa gaul yang anak muda sekarang. Gemoy misalnya berangkat dari gemas, menggemaskan sesuatu yang lucu kira-kira gitu kan. Kita melihat Pak Prabowo kok lucu banget sekarang itu. Mungkin ada makna imut di situ. Kemudian juga santuy. Itu pelesetan dari santai. Artinya apa? Kita bebas, ga usah tegang lah. Maka muncullah sekarang. Silahnya berpolitik dengan riang gembira. Tagline seperti itu. Nah, upaya gemoy dan santuy ini menurut saya ini adalah rebranding. Jadi mencitrakan kembali sesuatu yang berbeda. Kita melihat Pak Prabowo dulu yang digambarkan sebagai sosok yang tegas, keras mungkin, dengan berbagai backgroundnya, latar belakangnya. Tapi sekarang digambarkan dia sebagai sesuatu yang mengemaskan, yang lucu, yang imut. Sesuatu yang berbeda. Yang ini justru dekat kepada anak-anak muda sekarang. Anak-anak milenial, anak-anak generasi Z. Yang menjadi pemilih paling banyak pada Pilpres 2024. Nah, pencitraan pada pemimpin itu memang berbeda-beda. Setiap zaman berbeda-beda. Pada masa lalu misalnya, ada pemimpin yang dicitrakan itu seorang yang menguasai panggung. Itu saya pernah tulis di dalam buku saya. Di dalam buku saya ini, saya pernah menulis, ini sebuah artikel terbitnya 2013, cukup. Jadi hampir 10 tahun lalu, ketika waktu itu Pak Jokowi memulai mengikuti Pilpres yang pertama. Jadi pada abad 19 sampai 20, seorang pemimpin itu, citranya itu adalah seolah orator ulung. Dia harus pandai berpidato, menguasai panggung. Makanya kita kenal Singapodium. Contoh yang paling baik adalah Bung Karno. Bagaimana di podium Bung Karno membakar rakyat kita. Bagaimana menggelorakan semangat rakyat kita. Supaya kita bisa muncul dan tumbuh nasionalisme kita. Sehingga eksistensi kita semakin tumbuh. Karena perasaan nasionalisme itu begitu besar sekali. Nah, di Inggris itu juga terjadi. Siapa yang menguasai panggung, dialah dianggah sebagai pemimpin. Karena itu, saya tulis di sini, Perdana Menteri Inggris yang bernama William Gladstone, itu empat kali, empat kali memimpin kabinet. Tiga kali berturut-turut, yang lain ada terpisah sekali. Nah, orang yang memiliki kemampuan berpidato, begitu hebat di panggung, dialah yang dianggah pemimpin. Tetapi orang yang tidak punya suara, maka mungkin tidak dianggap pemimpin. Itu juga yang terjadi di Perancis. Ketika PM Josh Clemente, dia juga menguasai dua periode pimpinan. Karena apa? Dia adalah jago berpidato, dan dia jago di podium. Karena itu, seorang sejarawan dan filsuf Thomas Carlyle bilang, di Inggris itu, tak akan seorang pun menjadi pemimpin, sampai dia membuktikan bahwa dia mempunyai kemampuan berbicara di depan panggung, di depan publik. Kalau dia belum membuktikan itu, maka dia tidak akan menjadi pemimpin. Itu kala itu. Zaman sekarang telah berubah. Kita lihat, gemoy adalah citra yang lain. Santuy adalah citra yang lain. Nah, gemoy dan santuy ini, sebetulnya juga ada sesuatu yang kita kritisi. Ini berada pada tarap yang mungkin pada orang bilang, ini hanya gimmick politik saja. Mungkin bicara pada soal tataran yang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele. Padahal, bangsa ini melalui Pilpres adalah membutuhkan hal-hal yang substansial. Membutuhkan hal-hal yang prinsip. Sehingga kita bisa mecahkan persoalan-persoalan itu. Gemoy dan santuy ini, kemudian juga diikuti dengan gaya para pemimpin berikutnya. Misalnya, ada sekarang ketika ditanya, jawab saja misalnya, nanti kita gemoyin saja. Atau kita jogetin saja. Itu adalah jawaban-jawaban yang ada sekarang. Jadi, ini berada pada tataran gimmick politik. Bukan soal-soal yang substansif. Pada sisi lain kita melihat bahwa, kalau orang misalnya, dipertanyakan, ditanyakan kepada pemimpin, dan setiap yang bertanya membutuhkan jawaban, tetapi hanya mendapatkan jawaban di gemoyin, atau di jogetin, saya kira ini adalah hal yang sangat mubazir ya. Karena rakyat membutuhkan gagasan. Rakyat membutuhkan diskursus yang baik. Rakyat membutuhkan narasi. Bagaimana seorang pemimpin itu memberikan solusi ke depan. Sehingga rakyat itu nanti bisa memilih bahwa calon pemimpinnya yang ini, yang akan mereka pilih. Tapi kalau dengan hanya sampai di situ, ini, kalau hanya sampai gimmick politik, bisa jadi adalah penghindaran. Mungkin dalam bahasa, apa namanya, di dalam bahasa psikologi, mungkin ini ada avoidance mungkin. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Jawabannya banyak beragam. Bisa tidak siap. Bisa tidak mau menjawab. Atau tidak tahu jawaban. Atau menganggap remeh pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sekali lagi, gemoy dan politik harusnya lebih substansif. Karena kita membutuhkan jawaban yang real. Supaya ke depan ini, kita akan lebih bisa untuk memilih calon-calon pemimpin kita dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau gemoy dan santuy itu terus dilakukan seperti ini. Sayang. Karena rakyat menunggu loh. Menunggu gitu loh. Tidak cukup hanya dengan dijogetin atau digemoyin. Rakyat menunggu sebenarnya. Hal-hal yang lebih berbobot, yang beradu gagasan, yang beradu wawasan, sehingga peta nanti paramit itu kelihatan nanti. Kalau cuma hanya digemoyin, ringan, segala macam, ya saya kira kita bawalah bahwa pipas ini hal-hal yang serius. Bahwa kita hadapi dengan riang gembira, it's okay. Bahwa kita hadapi dengan santai, ya oke. Tetapi ketika ada yang membutuhkan jawaban, tidak cukup hanya dijogetin. Tidak cukup hanya digemoyin. Tidak cukup juga jawaban yang hanya tanya pada rakyat. Tidak. Karena rakyat membutuhkan jawaban dari para pemimpinnya semua. Kalau para pemimpinnya menganggap hal ini tidak substansif, nah ini yang disayangkan. Kalau gemoy ini menjadi gimmick politik dan terus hanya untuk menarik elektabilitas, itu yang kita sayangkan. Karena apa? Karena pilpres ini sebetulnya adalah untuk jauh ke depan. bukan hanya sekedar untuk menangkan pertarungan politik. Bukan hanya untuk menangkan suara. Untuk meraih elektabilitas. Tapi pilpres ini adalah sebuah momen untuk membangun ke depan bangsa ini selama lima tahun yang akan datang. Itu dibutuhkan hal-hal yang serius. Itu dibutuhkan hal-hal yang subsansif. Gimmick politik saja memang menarik. Tapi tidak cukup untuk itu. Kita ada waktunya untuk gimmick politik, tetapi ada waktunya untuk lebih serius. Nah, inilah yang menentukan nanti sebetulnya pemimpin kita. Kedepannya seperti apa? Seperti kata seorang filsuf, seorang politisi, James Clark. Pilpres ke depan ini adalah sesuatu yang sangat penting di mata rakyat, di mata para politikus, di mata negarawan. Kalau politikus meresponnya sesuatu dengan yang gimmick saja dan tidak prinsipil, nah ini yang agak kita membuat ketar-ketir. Inilah bedanya kalau seorang politikus dengan negarawan itu tidak sama. Menurut James Priman Clark, seorang politisi, seorang menteri dari Amerika Serikat, dia mengatakan, seorang politikus, dia hanya berpikir untuk memenangkan suara di pemilu. Dia hanya berpikir tentang partainya, tetapi kalau negarawan, dia berpikir tentang generasi berikutnya, generasi di mata depan, dan dia berpikir untuk bangsa dan negaranya. Inilah jadi ujian untuk seorang politikus tentang gimmick, maupun pencitraan, ataupun rebranding menjelang Pilpres 2024. Terima kasih. Terima kasih.